Intro Baliho dan bendera Partai Demokrat yang dirusak ini terpasang di sepanjang jalan Sudirman, Pekanbaru. Susilo Bambang Yudhoyono melihat langsung sejumlah bendera dan baliho yang dirusak tersebut Sabtu pagi. SBE berada di Pekanbaru selama 3 hari. SBE diagendakan memberi pembekalan para caleg Partai Demokrat, Melanti Ketua DPC Demokrat, Seriau, dan juga bertemu pengurus Lembaga Adat Melayu, Riau. Saya akan menyampaikan pernyataan kedua, statement kedua saya setelah yang pertama saya sampaikan tadi pagi. Sehubungan dengan kasus perusahaan penyopekan dan pembuangan keparit atau ribut Demokrat, baliho yang ada foto-foto saya dan ikhwari dan juga bendera demokrat, sebagai berikut. Saya mendapatkan evidence atau bukti baru, bukti yang lain yang alhamdulillah makin terang, makin jelas pihak mana, siapa-siapa yang mengarsiteki dan mengarahkan dilakukannya tindakan yang sangat tidak terpuji. Sementara calon presiden nomor urut 01, Joko Widodo, menanggapi perusahaan atribut kampanye Partai Demokrat di Pekanbaru, Riau. Menurutnya, memasuki masa kampanye, tidak boleh ada pihak-pihak yang mengganggu ketenangan dan keamanan proses demokrasi. Hal itu disampaikan Joko Widodo usai menghadiri agenda kunjungan terakhirnya di Riau, dalam acara Silaturahmi bersama Putra Putri Jawa, kelahiran Sumatera, Sabtu malam. Joko Widodo menegaskan tidak boleh ada pihak-pihak yang memanaskan suasana dengan cara yang tidak beradab. Himbawan ini ditujukan politik dan calon legislatif yang berkontestasi di pemilu 2019. Kita siapapun, baik itu caleg, baik itu parpo, baik itu dalam kontestasi pilih press, marilah kita jaga ketenangan, marilah kita jaga kesejukkan. Jangan sampai ada yang memanas-manasi berhadap tidak beretika. Semua ini kita bicara untuk semua tim, untuk semua partai, untuk semua caleg. Terima kasih telah menonton!